Gitu kan, kakak semuanya Nggak mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan juga selamat malam Untuk sobat-sobat semua yang masih stay tune di channel ini Tentu saja di channel FPRJTV Dan tentu saja dalam program Potska Podcast Potska Bersama saya Muhammad Faturahen Medrid Yang selaku host akan membawa acara ini Untuk menemani kalian Dan juga untuk menambah wawasan Dan juga ingin mengetahuan Tentang beberapa cara berorganisasi dan kijrah Dan juga kali ini kita akan membawakan narasumber yang luar biasa hebat nih guys Salah satu narasumber yang kali ini menurut saya memiliki dampak besar dalam organisasi ini Dia sudah lama juga berkejimbung dalam organisasi ini Dan akhirnya diangkat menjadi ketua organisasi Potska Nah, di depan saya sudah ada narasumbernya yaitu Kak Agus Halo Kak Batur Halo Kak Agus Sebelumnya Assalamualaikum nih Iya, Waalaikumsalam Kira anak roh itu banget tuh Ucap salam sebelum mulai percakapan Karena wajib Wajib, jawab salam wajib Nah, untuk Kak Agus nih Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, untuk sekarang bayi Oh, bayi Ada kesibukan gak? Masih menunggu UTBK besok? Oh iya Untuk sekarang sih Karena sudah selesai ujian semua ya Sekolah sudah selesai Alhamdulillah Dan UTBK nih Kita sama-sama doa untuk teman-teman juga nih Semoga kita sama-sama diluluskan ya Nah, itu hal lain lah Hal lain, luar biasa Ada berat ya, Kak ya Sudah dimana kenyataan ya Aduh Terperasan Kak Agus, sendiri Sekarang kesibukannya apa? Untuk kesibukan sekarang Mungkin masingan gue deh Belum gue lulusan Dan juga Ya, masih ngurus tentang Organisasi ROIS Boleh tahu Kak, ROIS ini dari mana nih? Oh, kalau saya dulu ROISnya dari Relasa Remaja Musul Masa SMK Negeri 1 Masya Allah Halo guys Senjau ini salah satu Ketua juga ya disana? Ya, ketua Nah, keren ya Dan juga, Kak Pengalaman kakak di ROIS Yang paling berkesan apa sih? Pengalaman di ROIS itu menjadi ketua Yang ketuanya itu secara mendadang Ini mendadang ya ketuanya Kok bisa? Kok bisa? Jadi gini Jadi ketua itu Mungkin hal yang berat ke sebagian orang Tapi Karena disitu Teman-teman ya Atau Teman-teman Atau senior Atau guru-guru Disitu mempercayakan saya Biasa itu mungkin Saya belum Mengenal arti ketua itu apa Belum terlalu matang ya? Belum matang ketua Soalnya kan masih Ya, baru naik kelas 2 gitu kan Soalnya ROIS itu Menjadi ketua itu Kelas 11 Kelas 11 Tapi ikutnya dari kelas 10 dong Oh, kelas 10 pun masih Ambang-ambang disitu Masih ambang-ambang Masih ambang-ambang Ambang atik dengan ini Nah, itu Dilembang kelas 10 gitu kan Terus, Kak? Terus Itu yang saya diambil Ketua mendadang Tadi ketika Saya dipilih menjadi ketua Disitu Secara mendadang saja gitu Maksudnya disini Ya, tanpa Persiapan yang matang gitu Persiapan yang matang Ataupun menjadi Ketua dalam organisasi itu Cukup sulit gitu Tanpa persiapan yang matang Sulit Tapi bisa dijalanin Nah, Alhamdulillah Disini kodak-kodak Menjadi ketua itu Entah itu Udah dipilih dari Allah gitu kan Jadi amanah gitu kan Namanya kita Menjadi ketua gitu kan Kita bisa menerima amanah Tapi tidak boleh menolak amanah Nah, gitu Kalau ketika seseorang Sudah mempercaya amanah Itu kepada kita Berarti orang itu Percayakan kepada kita Bahwa orang ini Bisa memimpin organisasi Nah, gitu Amanah salah satu kuncinya Nah, gitu Dan juga sih Organisasi ROIS Apakah organisasi ini Ngebebanin kakak nih Dalam pelajaran sekolah Mungkin Atau kegiatan-kegiatan lain Menjadi pahambat Atau apa segala macamnya Nah, jadi gini ya Ketika kita Mas ROIS nih Ada juga ketika Mas ROIS itu baru pertama kali Mengenai ROIS di SMK Sebelumnya kan di SMK belum ada Di MTS pun Nah, saya sendiri pun Ini dari MTS Dari MTS Yang dimana MTS itu kan Agamanya cukup Agamanya kan Agamanya cukup Dan ketika di SMK Mas itu ada yang nama ROIS gitu Jadi kayak uang sekali gitu kan Di sekolah umum Tapi agamanya banyak gitu Di organisasi dulu Nah, gitu Organisasi yang agamanya berkecukupan Kalau di sekolah kan Agama kita palingan Dua sampai tiga jam Mengajarkan Nah, cukup Kadang-kadang banyak polong ya Nah, itu Padahal agama kita pun Kadang burung masuk atau tidak Nah, gitu Nah, jadi Di organisasi itulah Kita belajar Tentang banyak hal Terutama ya agama kan Agama kita Pasti diajarkan di situ Nah, di sini Ketika baru menang ROIS nih Cukup aneh gitu Cukup aneh Kenapa aneh? Karena ya sekolah umum tadi gitu Yang di sekolah umum Yang pada dasarnya Anak-anak itu Banyak organisasi yang Diluar keagamaan Tapi di sini Kita menemukan banyak hal Teman-teman kita yang Satu tujuan gitu Satu tujuan ini Memperbaiki diri Nah, itu tadi ya Kunci memperbaiki diri Dan bukan orang yang sudah alim Nah, bukan Memperbaiki diri Ngomong-ngomong Masalah memperbaiki diri Kita dalam Islam menyebut Perpindahan itu sebagai hijrah Dan juga Hijrah kan juga Memperbaiki diri Salah satu tahun Kaka-kaka Nah, kakak sendiri itu Ngejalani hijrahnya gimana? Bisa sampai Patan lah gitu Atau kuat keyakinannya Terhadap diri kakak Yang sudah sekarang nih Jauh lebih baik Atau mungkin mengalami perubahan Kaka-kaka-kaka Bagaimana perjuangannya itu kakak? Kalau dibilang perjuangan Cukup banyak perjuangannya Dari yang kita ini Masih dibilang Yang ini ya Kalau zaman dulu tuh Kita gak kenal yang namanya Zina Tapi semenjak inilah Ketika masuk rohis Mengenai rohis Lebih dalam gitu kak Intinya sih Kalau di rohis itu Bukan orang yang Bahaya atau alim gitu Tapi kita di rohis ini Adalah orang yang Memperbaiki diri gitu Sama-sama pendeksa Namun berubah Nah gitu Sama-sama ingin perbaiki diri Bukan berarti kita Di rohis ini Alim Ataupun Orang yang Pandai dalam beragama Bukan Kita sama-sama ingin Perbaiki diri Tentunya Dengan banyak belajar lagi Nah untuk Ke sarita tadi Dibilang hijrah dia Berpindah dari satu tempat Ke tempat lainnya Ataupun dari Perubahan sikap Ataupun perubahan Sesuatu yang buruk Ke yang baik Nah disini Cukup panjang Perjalanan saya Ketika Mengalami hal-hal yang buruk Gitu kan Kalau dipikir-pikir lagi Iya juga Ini dosa juga Yang saya lakukan Gitu kan Nah Disitu kan kita Ya namanya kita baru Pasti tahap remaja Gitu kan Nakal Nakal gitu kan Nakal Yang dimana kita Sesama Lawan jenis nih Pasti ya Ada rasa suka gitu Nah contohnya pacaran Itu hal yang paling umum Apalagi kelarat Anak-anak SMP Pindah ke SMA Gitu Itu kalah satu nih Aduh Kalau kita sekarang Mungkin lah Belajar agama Itu mungkin Udah malu gitu Udah malu Apa sekarang Gitu Masa lebih dari satu Gitu kan Nah gitu 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 Nah berarti Ada rasa yang tinggi Organisasi ini Membawa perubahan Besar Oh tentu Perubahan ini Sangat dampak besar Gitu Yang dimana kita Disini nih Kayak masih Dalam keadaan Bebas Yang dari dulu Bebas Sekarang kayak Terikat tapi aman Gitu Nah disini masih terikat tuh Kita nih Di Rawes tuh Terjaga sama mentor Nah disininya ada mentor Di Rawes tuh ada mentor Pengawas kita lah Istilahnya Ada Pengawasan Pengawasan Ya itu Mentor kita tadi tuh Aduh Sangat penting sih Kalau mentor gitu Jadi banyak hal-hal Yang melibatkan mentor Tadi Menambahkan wawasan Sehingga kita sadar nih Ini hal benar Dan itu hal yang salah Jadi kita bisa Membindahkan gitu ya Nah gitu Dan Menurut sudut pandang Kakak Kita sama-sama Arma aja nih Terus ya Sama-sama Di hubungan yang sama Dan kurang lebihnya gitu sih Kita banyak gak sih Melihat orang Yang Seginanya Berperilaku Buruk Bahkan yang enek Untuk kasus yang sekarang Kak Moh maaf Kita gak bahasin ya LGBT You know Itu hal-hal yang udah Kayak Lumrah Dimasyarakat Walaupun ditentang beberapa Tapi itu dianggap umum Dan akan ada pembelaan Menurut kakak gimana sih Apakah itu harus Segera dilakukan Kayak perubahan Yang di dalam Atau Dengan organisasi ini Mampukah Organisasi ini Melindungi orang-orang Sekitar Dari Tindakan kerja masalah Itu gak Itu tadi ya Kita kan Tadi membahasnya ya Tentang suka lawan jenis Yang belum pada waktunya Itu lawan jenis loh Nah ini ada timbul lagi Masalah nih Masalah Suka sama jenis Nah Kan gak lawan gitu Ya Mungkin Nah disitu kita Mungkin Kebanyakan orang yang LGBT ini Suka sama jenis ini Mungkin mereka tuh Kurangnya bawasan Dalam Jadi Kita perlu tuh Namanya Ya Di organisasi Di organisasi Ros ini Kita pun namanya mentor Untuk bimbingan Untuk teman-teman kita Diri kita mungkin Yang pasti Mentoring sampai sekarang Nah di Ros itu Ada yang nama mentor Seorang guru Yang membimbing kita Untuk Mengarah yang lebih baik Dan yang namanya mentoring Itu adalah suatu lingkaran Dalam rohis Jadi dalam suatu lingkaran Itu kita dibimbing oleh Mentor kita Atau guru kita Untuk Menjawabnya hal-hal yang buruk Ataupun Mengasih seluatu yang baik Kepada kita Jadi Untuk LGBT ini mungkin Sangat disayangkan Sangat miris ya Untuk zaman sekarang Terutama banyak kebanyakan juga ya Banyak aja gitu Sudah Suka sama jenis Pada berwaktunya Tambah kasih seperti ini Suka sama jenis Kan Itu sangat ditentang Sama ajaran kita Sama Allah Kepada Islam Harang Seperti zaman Nabi Lut Itu kan Tapi kak Gini Bisa gak Sekiranya nih Forse kak Mempengaruhi masyarakat Luas Untuk ikut terlibat Dalam kegiatan sosial Yang berdampak positif Dan Sebagai kakak nih Ketua kan Ketua kan Dan Koordinir Bisa gak kakak Mengkoordinir Dan gimana caranya tuh kak Bisa mengkoordinir Supaya masyarakat juga terlibat Dalam kegiatan sosial Biasanya kegiatan apa Atau gimana Nah Jadi gitu ya Eh Ini di Forseka ini Kan forum Rohis Kalau kota Jambi Nah disini Pastinya teman-teman Kumpulan Rohis Kota Jambi gitu kan Yang dimana Di kota Jambi ini Rohisnya gak satu Gak satu dua Disini ada sekitar Yang balasan Sampai tujuh belasan Gitu kan Rohisnya Jadi di Forseka ini Kumpulan Anak-anak kelas tiga Kumpulan anak kelas tiga Yang disatukan Dari berbagai Rohis Tentunya Mereka ini kan Dari kelas satu Kelas dua Ini pernah mendapat Gimingan Dari mentornya Gitu kan Dari Rohisnya Dari Rohisnya Masing-masing Terambahnya hal Gitu Nah Ketika disatukan Pastinya Pemikiran kita Pemikiran kita Berbeda-beda Dan disatukan Oleh Forseka Forum Rohis Kalau kata Jambi Nah disini Saya sebagai ketua Yang itu kan Meng-coldineer Anggota-anggota ini Itu tadi Walaupun kita sudah berpindah Organisasi menjadi Forum Rohis Kalau kata Jambi Kita masih yang namanya Mentoring Kuncinya tadi Mentoring Yang sampai lepas Dari Mentoring Dan Yang tadi Coldineer itu Dari Mentoring Ketika kita Aktif dalam Mentoring Insya Allah Dalam anggota kita itu Ter-coldineer Jadi untuk kegiatan Kegiatan itu Yang diawali Dari Mentoring Nah kegiatan sendiri itu Dari masyarakat pun Kita mungkin Sudah banyak hal yang kita lakukan Misalnya Seperti Memantu masyarakat sekitar Ataupun Mengisi Kajian-kajian Di masyarakat Yang dimana Masjid itu pada kosong Apalagi nih Kegiatan yang baru kemarin Baru terjalani Ramadhan Produktif Itu cukup rame Cukup rame Di kalangan Kalangan anak muda Kelas 1 Kelas 2 SMA Itu Ada yang ikut Mungkin ada yang ikut juga Itu ada juga peserta kita yang di belakang Dia ikut Dan salah satu partisipan Nah itu Kunci kita Meramaikan Atau membangun Relasi di masyarakat Untuk membangun masyarakat Mengenang banyak-banyak hal Ajaran agama Islam Contohnya Mereka kan kita sempat nih Berbagi-bagi takjir Di bulan puasa Ataupun kita nih Melakukan Aksi galang dana Untuk membantu Saudara-saudara kita Yang membutuhkan Nah gitu Nah untuk kegiatan sendiri tuh Itu yang sangat penting Dalam Suatu organisasi Baik kecimbungan Dalam masyarakat Gunanya organisasi itu Itu tadi Memberikan dampak positif Dampak positif dalam masyarakat Apalagi Kita ini kan Forum Rohis Forum Rohis Kita ini memberikan Dampak besar kepada Anak-anak Rohis Kota Jambi Kita tuh harus Melibatkan Setiap kegiatan kita itu Ada anak Rohis Dalam itu Ada anak muda Yang menjurumus kebaikan Jangan sampai Anak muda tadi Masuk ke Pasir-pasir Yang namanya Suka lawan jenis Pada berwaktunya LGBT tadi Itu sangat bahaya Kenakan lemaja Kenakan lemaja Harus diminimalisir lah Dengan kegiatan Itu juga sih Pengalaman yang Kita dapatkan Dan juga Wawasan yang kita ambil Dari kakaknya Cukup lumayan banyak nih Alhamdulillah Kalau berangkat Dan kalau begitu Mungkin Ada pesan-pesan Dari kakak Untuk Sahabat-sahabat rohih Semua Atau kami nih Kami semua nih Sebagai anggota kakak Gimana nih Pesan-pesan kakak Kalau pesan-pesan nih Kita kan Sudah di akhir penghujung Organisasi ini Maksudnya Artif penghujung Kegiatan kita Nih Masalah sejabatan kita Sudah hampir habis nih Nah Untuk teman-teman Seluruh Rohis Kota Jambi Ataupun adik-adik kami Yang masih Di kelas 10 Kelas 11 Itu aktif lagi Giatan rohisnya Dan juga Untuk teman-teman Warung rohis nih Warung rohis Kota Jambi nih Kita sama-samalah Untuk selalu aktif Dan namanya di rohis Karena di rohis itu bukan di sekolah saja kan Karena di kampus pun Adanya namanya rohis lagi kan Tapi beda lagi Organisasi ya Organisasi beda lagi Namanya lembaga dawa kampus Sebutannya sedikit berbeda Tapi dalam artian Ruang ikutnya sama Sama-sama anak rohis Cuman di berbagai kampus itu Sebutannya berbeda-beda aja Jadi Waktu disitu Meminimalisir Dari tindakan kita Mungkin Yang lepas dari mentoring tadi Mungkin kita harus Gabung lagi Ke rohis yang namanya kampus Di kampus pun ada lagi mentoring Jangan sampai lepas dari mentoring gitu Tambah wawasan Perbanyak ilmu Jangan sampai Minip ilmu Apalagi di dekampus kan Dunia kampus itu bukan lagi Dunia kayak Di masa-masa sekolah Yang apa-apa selalu Dikasih tau Selalu dunia Dikasih tau sama Teman-temannya Kita harus cari sendiri Mungkin seperti itu ya Kak-kak yang sudah Kuliah nih Kami nyusul di kuliahan Oke Mungkin itu saja ya Untuk hari ini kak Terima kasih banyak Karena sudah datang Dan juga menghadirkan Banyak wawasan bagi kami Dan juga telah Memberikan informasi yang lebih Banyak Dan juga bagaimana Cara mengkoordinir Sebuah organisasi besar nih kak Oskar kan Or where he is Dan ya Mungkin itu aja deh Untuk hari ini Mohon maaf juga Apabila ada salah-salah kata Mungkin yang terucap Ataupun yang tidak disengaja Disengaja Mungkin itu tidak disengaja Mungkin saya akhirin dengan Wabila Taufik Walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.